Guys, guys! Apa sih? Eh, bukannya sih, Riko? Mana sih kamu? Hei, kalo ngomong dijaga ya? Loh! Hei, kamu apa-apaan, Rom? Eh, kita nih orang elit semua. Romy! Meskipun elit ya, jangan dorong-dorong gitu lah. Ya, terserah aku. Orang miskin kayak kamu kan pantas dijitukan. Iya kan? Kamu gak usah sok tau deh. Sok tau banget ya. Jadi, perusahaan kamu itu minta suntingkan dana ke perusahaan aku. Halo! Eh, gimana? Oh, bos! Emang... Mau nyantai di sini, bos? Ya, di sinilah. Kan enak, ini udah pantai segar. Ya juga sih. Jarang-jarang kita... Iya. Ya udah sini aja. Nah... Pakai di sini enak, bos kayaknya, bos. Oke, oke. Gimana ya duduknya ya? Ini yang mana? Ini yang di belakang ya? Ya. Ya udah, ayo. Kopi kau. Wah, enak nih. Oh iya, kamu gak masing kopi? Ya, kan mandi dah. Tampak baru nyampe. Oh iya, aku gak bawa rokok ini gimana ya? Tak bagus. Apa kamu beli rokok dulu ya? Itu mudah yang lebih nama. Boleh itu? Boleh itu? Ya. Oh iya. Di mana proyeknya yang... Di... Yang rancang dahulu? Ya... Alhamdulillah sih. Rancang. Ya... Itu... Proyeknya... Soalnya dekat jalan. Jadi... Apa? Masukkan kayak pasir, batu, semuanya. Itu jadi cepat. Enak. Ini... Enaknya ngapain sekarang ya? Ya. Ya kan. Di kan sini rencana. Rancang itu. Hilangin pusing. Bos. Sebanyak pikiran gara-gara... Banyak mengel... Proyek sih. Pegang proyek gitu. Oh iya. Kan aku... Harus tanda tangan berkas hari ini. Maksudnya bos? Coba kamu tolong ambilin di... Dekat meja kantorku. Disana ada map. Map merah. Itu harus tanda tangan sekarang. Ya. Kalau gitu aku... Ambil. Ambil cepat. Cepat ya. Ya. Cepat ya. Cepat ya. Soalnya itu... Keburu orang ya. Oke. Siap kok. Ya. Oh iya. Itu mas Ropang kan... Udah jalan. Ya... Aku rokok gak ada. Udah lah. Udah lah. Oh iya. Itu ada warung. Mudah-mudahan... Ada rokok aku disi warung. Bu. Beli surya 12. Satu. Ini... Pengunjung kok buang sampah sembarangan sih. Kan jadi gak enak dilihat. Kan jadi gak enak dilihat. Udah lah aku bersihin. Ini... Pengunjung gimana sih. Nah... Kan sudah disediain tempat sampah sama... Wisata Sido. Kok jadi buang sembarangan. Kan gak enak lho kelihatannya. Ini... Harus sadar sih. Pentingnya kebersihan itu. Aduh... Hari ini kita... Happy ya. Besok kamu mau kemana? Ya aku mau kemana. Eh si Ino pacaran terus tuh sama si Romy. Ya aku reka. Ini nama-tama lo. Eh... Eh si Ino kita. Eh... Eh... Tambah siang tambah kenceng nih. Kalau yang di belakang... Nah tuh pacaran terus... Tuh... Tuh... Tuh! Tuh... Yang piruki ni! Tau... Tuh saya satu misalnya. Tuh selesai. Apa yang sayapunkt 2 emisnya ke? Apa yang terhenti di rumah? Kau ketulah yang wanita. Buat aku. Ya Mipun. yuk eh kalian dari mana ya kita jalan-jalan lah kesini kalau nggak jalan-jalan ngapain kita ke pantai kan eh tapi lu kok kamu buka si Riko yang kaya raya itu kok sekarang kamu mengutin sampah segala kamu jatuh bangkrut ya ya aku cuma mengutin ini pengunjung kan nggak tahu aturan udah dikasih di tempat sampah malah buang sembarangan lah kamu jangan pantai ini kan disediakan ya seorang penjaga ngapain kamu malah mengutin sampah kamu so drama aja jadi pemulung deh pemulungnya pemulung aja nggak usah soan-soan jadi ini pengunjung tunggu ya kok aku kira kamu semenjak putus dari aku kamu bakalan semakin sukses eh nggak tahunya malah jadi pemulung jadi pemulung ini kalian kesini mau gini aku apa mau gimana sih ya bukannya gitu itu kita kan bangga ketemu nah aku kelihatan mantan aku yang tuh kok kelihatannya makin miskin aku jadi semakin bahagia mantan yang aku tinggalin malah semakin menderita Cuma aja lihat nih pakaiannya ya wajar lah dia kan sekarang jatuh banget dengan pakaianku kayak gini ya salah pakaian kamu tuh kayak selang kemulung kamu tuh nggak malu ya ngomongin ya ngapain harus malu kan yang penting ya sama-sama pakaian lah ngapain harus malu aku kan nggak tahu malu ini kayaknya si Riko belum onder jadi orang kaya dulu kan dia yang pakaian sekarang dia jadi pemulung aja dia pasti bawa tas kayak gitu kamu nggak tahu tas aku ya tas itu tas kamu yang dululah ya nggak apa-apa sih ya harusnya dia malu ya pakai tasnya orang kaya kayak gitu bisa-bisa hantanya dia cuman tas itu aja tas inilah cukup buat beli pakaian kalian semua eh kalau ngomong dijaga ya loh eh kamu apa-apaan Rom kita nih orang elit semua Romi sekipun elit ya jangan dorong-dorong gitulah ya terserah aku orang miskin kayak kamu kan pantas dikipukan nih kalian kok tambah lama tambah sombong gini biasa lah orang pantai ya bebas bos emang kalian naik apa sih kesini aku naik mobil lah mana mobil kalian ya masa setiap aku jalan mau dibawa mobil ya harus dibawalah masa jalan kaki ya di parkiran kamu kesini kan jalan kaki aku kesini sama sopirku tak soalan dia pas soalnya punya sopir eh kamu tuh kalau ngomong nggak usah sombong deh bener kata si selida kan belum mohon dari itu dari apa saja masa jayanya dia jangan-jangan dia itu gila kamu ngomong jangan sembarangan ya 177 gitu mending kamu pungut tuh sampah kerjaanmu itu sepertinya dia gila gara-gara aku putusin deh dan sekaligus dia iya jatuh bangkrut gitu kan iya kayaknya aku ini pembawa rezeki di hidup dia deh dulu kan masih ada aku dia kayak mensir gitu sedangkan putus dari aku dia malah semakin sengsara untung aja kamu putus sama si gembel ya aku untung aja sih putus juga sama si seli eh eh baunya orang pemulung kan ya ini nggak salah mungkin kalian yang nggak mandi tadi ya tadi kan kamu tangannya kotor udah gelangnya apaan sih kamu ini ya gelang pemberian dari istri aku alhamdulillah diri banget ya setelah kamu bangkrut kamu cari istri buat nemeni kamu dari nol itu nya si seli gak mau itu kasihan banget gitu istrinya aku aku kayaknya harus kenalan deh sama istri kamu nggak perlu tahu gimana kamu yang sebenarnya enggak enggak istriku nggak mau orang miskin ya dapatnya yang jelas sama-sama orang miskin lah ya mungkin ya makanya dia mau sama si Riko ini kamu mending gini aja deh kamu mending sama kamu sama kita ya kan terus kamu melanjutkan pekerjaan kamu sama buat apa ya karena kamu tuh udah ngeluncak dari tadi kalian yang datang kesini ngapain ngini aku ya kan kamu pantas memang dihina tuh kamu tuh hanya seorang gembel coba aja deh kamu nggak ada di depan mata kita kita nggak bakalan ke kamu salah siapa kamu ada di sini ngotor-ngotorin mata kita aja kalian aja deh udah usah kesini ini bebas kok kita ngapain disini aku dari tadi disini emang kalian nyampe sini jam berapa sih Eriko kita tuh dari pagi emang kenapa kok tanya-tanya kayak gitu kamu ya kalau tahu kalian ada di sini aku mungkin nggak kira ke sini ya kalau kita tahu kamu ada di sini ya nyesel ketemu kita ternyata kita nggak bakalan disini juga kan ya nyesel lah kamu kalian cuma mau hina aku eh gini-gini maksudnya tuh mantas dihina orang-orang kan maksud kita gini awalnya kan si Riko ini kaya raya temen kita yang kaya raya selevel lah sama kita dulu dulu kan pas tahu-tahu kita kelihatan dari jauh dia mengutin sampah ini nggak banget deh gigih banget sayang mending kamu ngasih banyak omong deh mending kamu hantri aku ngomong-ngomong sayang aku kena penyakit kulit gatel-gatel karena memang ada yang salah dengan mengut sampah kan kebersihan sebagian dari iman lihat tuh sini sampai gato gara-gara deket sama kamu kamu jawab kamu ya mending pulang aja sih kamu aja kamu tuh nggak pantas ada di pantai seindah ini eh ngomong-ngomong kita udah bangguin pekerjanya dia loh dari tadi ntar dia dipecat yang kerja di sini siapa kamu lah masa kita malah nanya ke kita lagi ini kamu kalian nggak paham tahu dari tadi dia itu mengelak karena dia malu ketemu ketemu mantannya dan ternyata dia ketahuan jadi pengurus sampah cuma mengurus sampah ngapain iya walulah ya kalau emang kamu emang jalan-jalan ke sini mengurus sampah sebagai inisiatif kamu sebagai wisatawan kan nggak papa ya sedangkan kamu ke sini kan kamu jadi pemulu salahnya di kamu tuh kamu tuh nggak nggak jujur sama kita ngapain harus jujur kan aku kesini ngapain harus jujur ya harus jujur lah kamu kalau harus jujur kalau kamu itu udah bangkrut itu maksudnya kita bantulah kita bantu dia pakai materi kita bisa kasih kasih ada uang sepuluh Aduh nggak bokeh penesor aja deh punya ATM malang banget nasib puna anak udah dong nggak usah pegang-pegang rom ya aku ibah aja lihat nasib kamu sekarang udah jatuh miskin emang kalian kerja apa sih kok hina-hina aku kayak gitu hei kamu tuh nggak suan banget ya nanya-nanya kerjaan kita ya aku jadi seorang direktur lah direktur eh si Yuli ini punya s**t cantikan aku punya butik bulu cabang wuih kalau si Ina sih nggak usah kerja karena cowoknya kan kaya si Romy sekaya apa sih kamu Rom kok sampai direktur kayak gitu ya aku bisa beli apa aja termasuk bulu ya kenapa pusing-pusing mikirin wah ternyata mereka kaya-kaya ya kayaknya aku nih mulai aja ya itu aku mending duduk aja ya aku pengen liatin Tiko dari belakang dia tuh iri sama kita kenapa kita kaya-kaya tapi si Romy malah dikasih miskin kayak gini makanya usaha Bos punya punya perusahaan eh kok Bang ya bangkurnya akan bukan urusan kali ya Oh aku mau lewat ke awas bukan urusan kita sih tapi kita sebagai temen ya kenal aja deh kita malu ya baguslah aku juga gak butuh teman-teman seperti kalian emang kamu kerja di perusahaan apa kamu harus tahu gitu kasihnya aku tahu kan aku kenal sama atasan kamu aku kerja di perusahaan BWS movie BWS movie Oh aku tahu besok tahu dia perusahaan BWS movie itu kan minta suntingkan dana ya kan kamu nggak usah sok tahu deh sok tahu banget ya jadi perusahaan kamu itu minta suntingkan dana ke perusahaan aku gimana bos hahaha Oh mending kamu berkasnya buang ya yang dari PT BWS movie buang aja dia bilang lho 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 ini apa sih maksudnya maksud kamu apaan gue kenapa ini si Romy kan kerja di PT BWS movie nah orangnya sombong kayak gini sama yang lain ini karena aku gak suka orang sombong oh ya itu terserah aku saya kan cuma bawahan ya kalau mau dibuang tempat mungkin tapi itu nama berkasnya punya PT siapa BWS movie nah bener itu nama PT Kuluh loh 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 bisa gimana dong ya bentar PT Kuluh bisa ada diri ya sih terancam bangkrut aku minta suntikan ke PT Musantara tuh kamu kalian denger si Romy jangan-jangan kamu memiliki PT Musantara itu eh masnya tahu pemiliknya siapa kamu tahu enggak tahu nama-namanya Mas paling tidak Masak si Riko ya tapi aku gak habis pikir loh tak kirain bukan Riko kamu gimana sih ada nama lengkapnya ya aku gak tahu lo sel aku juga aduh gimana nih sen aku pikir kamu udah bangkrut kok tadi sampai mengunding sama kayak gitu karena aku tadi sudah bilang aku cuma mau bersihin tempat ini karena pengundung yang datang dari tadi ini gak mau tanggung jawab Masa buang sampah sembarangan kok kok aku mohon deh sama kamu jangan batalkan suntikan dana itu ya enggak bisa Romy kasihan si Romy ya perusahaan aku udah terancam bangkrut kok nanti kalau perusahaanku bangkrut kan karyawan semua di PH kamu itu bukan urusanku sih kamu kan udah kaya raya kan bisa buka pulsaan lain tapi kalau misalkan kamu gak ngasih suntikan dana ya kan pusatnya dia jadi bangkrut terus dia jadi di PHK ya derita si Romy sih boh mari kita ya poh kamu jangan dendam gitu deh ya poh dendam itu kan gak baik poh yang dendam siapa cuman aku gak suka sama hinahin aku kayak gitu ya kan seharusnya kamu bisa bilang kalau kamu sebenarnya gak bangkrut ngomong-ngomong seperti itu tapi kalian itu nyolot banget barusan iya sih kita salah kok sebenarnya kita tuh apa ya eh nyesel deh udah ngina-hina mulai tadi ya ya kita pikir seharusnya sih kalian nyesel gitu kalau kalian sudah sifatnya sombong seperti itu aku yakin kalian gak kira nyesel sih tapi ya gak tahu sih kedepannya kalian itu gimana ya aku maafin ya aku maafin semua kok tenang aja ya aku batalkan sih udah terlanjur sakit hati sama si Romy tadi udah dorong-dorong aku ya udah lah yuk kita pergi dari sini dah eh Riko tolong loh Riko pikir dua kali kasian si Romy aku gak mau tahu sih si Romy jadi apa ntar lagi ya adanya mas kalau buat mas mama mbak-mbaknya ya jangan pernah lah mungkinlah seseorang dari penampilan karena mas sendiri kan gak tahu mas bos Riko ini ya coba penampilannya kayak gini memang orangnya sederhana gak mau bergaya-gaya yaudahlah yuk kita pergi aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.